Jangan lupa subscribe channel youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya Tim penjenak bahan peledak atau jahandak Brimopol Dajawa Timur akhirnya telah mengamankan granat nanas yang ditemukan penjual mainan di depan SDI Almonaworo, Jalan Berawijaya, Kabupaten Pamekasan Penemuan granat di depan SDI Almonaworo, Jalan Berawijaya, Kabupaten Pamekasan, Madura akhirnya telah diamankan Tim penjenak bahan peledak atau jahandak Brimopol Dajawa Timur pada hari Kamis sore Sejumlah petugas langsung mengevakuasi benda granat yang pertama kali ditemukan oleh seorang penjual mainan bernama Usman yang sebelumnya oleh warga setempat dipindahkan di tempat rumah kosong Kasih emas Polda Sumedap AKP Nining Dia menjelaskan granat berbentuk nanas tersebut oleh petugas langsung dibawa ke markas Brimopol P3A Polda Jawa Timur Jalan Nyalaran Pamekasan untuk dilakukan disposa Jadi tadi siang sekitar pukul 11.15 telah ditemukan dari warga masyarakat menemukan sebuah benda dari besi bulat yang diduga adalah sebuah granat Kemudian masyarakat tersebut koordinasi dengan sekuriti dari SDI Almonaworo tersebut kemudian mereka bergerak untuk melaporkan ke Poros Mekasan Nah dari Bapak Keporos Mekasan kemudian melaporkan kepedasan Primo lalu melatangkan tim jahndak ke lokasi di depan SDI Almonaworo tersebut Kemudian ini rencananya mau disposa sekarang karena situasi hujan jadi masih hanya dievalkuasi dan menunggu hujan berda untuk di disposa Ini berdasarkan ciri-cirinya dari benda itu memang benar mirip granat? Iya betul sekali dari ciri-ciri benda tersebut ada kemiripan dengan granat Ini dibawa kemana? Ini dibawa ke Poros Mekasan kemudian Sementara ini informasi yang didapatkan granat itu sudah dilakukan disposa pagi tadi Namun dari pihak petugas kepolisian masih belum bisa memberikan keterangan yang jelas terkait hasil dan disposa atas granat temuan warga tersebut Adif Tanzeel JTV